Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Pelajar, channel edukasi belajar jadi asik. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mendukung channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ciri-ciri zaman Paleolitikum. Yuk, kita langsung saja bahas materi pada kali ini. Sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri zaman Paleolitikum, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian zaman Paleolitikum. Hanya sedikit mengenal saja. Nah, kata Paleolitikum sendiri berasal dari bahasa diniani, yang terdiri dari dua kata, yaitu Palaias yang artinya purba dan Litas yang artinya tua. Sehingga, apabila kedua kata tersebut digamungkan, zaman Paleolitikum adalah sebuah zaman purba yang paling tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung 3,3 juta sampai 11.650 tahun yang lalu. Wah, sangat tua sekali ya, sobat. Dan, zaman Paleolitikum sering disebut juga dengan zaman batu tua. Nah, yuk langsung saja kita bahas apa saja ciri-ciri dari zaman Paleolitikum ini. Yang pertama adalah, hidup berpindah-pindah tempat. Hidup berpindah-pindah tempat disebut juga dengan nomaden. Jadi, apabila makanan yang mereka tinggali telah habis, maka mereka akan berpindah tempat ke tempat yang banyak makanannya. Hidup secara nomaden merupakan salah satu ciri khas dari zaman Paleolitikum. Mengapa? Karena pada perkembangan zaman tersebut, hanya pada zaman inilah yang terdapat perpindahan orang dari satu daerah ke daerahnya, atau nomaden. Sedangkan pada perkembangan zaman selanjutnya, tidak ada. Ciri selanjutnya adalah, food gathering. Atau, biasa dikenal juga dengan nama, mencari, mengumpulkan, dan meramu makanan, serta berburu hewan. Jadi, pada zaman ini, belum mengenal sistem food producing atau memproduksi makanan sendiri. Pada perkembangan selanjutnya, lebih tepatnya pada zaman Mesolitikum, beberapa masyarakat sudah melakukan food producing, cuman belum terlalu, tapi masih lebih banyak menggunakan food gathering. Selanjutnya, pada perkembangannya, pada zaman Melodikum, barulah mereka mengenal dengan nama food producing atau memproduksi makanan sendiri. Contoh, makanan yang sering mereka cari adalah, seperti buah-buahan, ikan di sungai, menggali ubi-umbian, dan berburu hewan liar yang ada di sekitar mereka. Ya, ciri selanjutnya adalah, hidup berkelompok. Masyarakat pada zaman ini, hidup secara berkelompok, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Hal ini, bukan tanpa alasan dilakukan. Alasan mereka, dalam hidup berkelompok tersebut adalah, untuk mempermudah, berburu, dan mencari makanan. Selain itu, apabila ada serangan dari hewan buas, dapat dikalahkan dengan mudah. Ciri yang keempat adalah, belum mengenal estetika atau seni keindahan. Masyarakat pada saat ini, belum mengenal estetika atau keindahan, yang terlihat dari peralatan yang mereka buat, masih sangat sederhana dan kasar. Contoh, peralatan yang mereka buat adalah, kapak genggam dan kapak perimbas. Bentuknya, jika kita lihat, masih sangat sederhana, bukan? Walaupun bentuknya masih sangat sederhana, tapi alat-alat tersebut itu memiliki banyak manfaat. Seperti, untuk menggali umbi-ubian, mencari ikan, dan berburung. Nah, masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Ciri-cirinya itu peralatan yang sederhana. Sebelumnya sudah kita bahas sedikit, bukan? Nah, peralatan yang mereka buat itu masih sangat sederhana dan kasar. Cara pembuatannya pun dengan membenturkan kedua batu. Sehingga, salah satu ujung bagian batu itu ada yang lancip. Dan ujung batu yang lancip itu digunakan untuk berburu hewan, menggali ubi-ubian, dan sebagainya. Contohnya adalah kapak genggam dan kapak perimbas. Serta, yang mereka ciptakan selain itu, selain kapak-kapak adalah flakes atau serpihan tulang. Nah, ini adalah contoh dari kapak genggam. Yang keenam adalah, menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa ini berfungsi untuk saling komunikasi antara anggota, kelompoknya, maupun masyarakat lain. Nah, itulah enam ciri-ciri pada zaman Paleolitikum. Apa saja masih ingat? Ya, yang pertama adalah, hidup secara nomaden. Yang kedua, food gathering. Yang ketiga, hidup secara berkelompok. Yang keempat, belum mengenai estetika. Yang kelima, peralatan yang masih sederhana. Dan yang keenam adalah, menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, untuk berkomunikasi dengan sesama anggotanya ya. Nah, lalu, siapa sih manusia pendukung pada zaman Paleolitikum itu pada saat itu? Nah, yang pertama adalah, homo wajakensis. Atau biasa dengan nama, manusia wajak. Yang kedua adalah, mekantropus paleojavanicus. Yang ketiga, homo solewensis atau manusia solong. Dan yang keempat adalah, pitekentropus erectus. Nah, keempat manusia inilah yang mendukung perkembangan zaman Paleolitikum. Apabila sobat ingin mengetahui lebih lanjut mengenai zaman manusia pendukung zaman Paleolitikum ini, Yuk, saksikan video yang akan saya, video selanjutnya ya. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.